Baik untuk orang lain Kalau tidak ada yang memulai Maka Rasulullah kata pada mereka yang tidak Tapi kata Allah Ini saya kasih dalilnya ya Gini dong Ijinnya dulu yang dikasih Ijin berperang itu ya Bentar Saya kasih data dulu-dulu ya Gini Nah Oda Koroya 218 Nah telah diizinkan berperang Bagi orang-orang yang diperangi Jadi izinnya sudah keluar Jadi ketika sudah berperang Masa kami peluk-pelukan Cium-ciuman Main masak-masakan Ya berperang lah Nah siapa yang dilawan Rasulullah pada waktu itu Adalah orang-orang tidak beriman Mereka yang pada waktu itu Mengusir baginda Rasulullah dari Mekah Lalu Rasulullah kembali Karena itu tempat dia Dia bukan orang kayak Zionis Ya orang Yahudi sekarang itu Yang datang ke tempat orang Musirin orang dari rumah Seperti yang diperintahkan Tuhan Kepada Musa dan Yosua Bunuhlah suku Amalek Pada mereka lagi santai di rumahnya Disuruh keluar dari kampungnya Enggak Tapi Islam itu Memerintahkan untuk mengambil Kembali yang menjadi Haku Saya kan lagi menjelaskan Karena bacakan Anda bukannya bacakan Dari perang lah Orang-orang yang tidak beriman Iya kan orang yang tidak beriman Yang memerangi Nabi Muhammad Gini loh bang Betul Tidak mungkin Iman Iya memang orang yang tidak beriman Waktu itu yang memerangi Rasulullah Gimana sih Gak heran Ayat itulah menimbulkan banyak terorisme Dimana-mana Nah tunjukkan satu ayat Satu ayat yang memerintahkan Perangilah orang tidak beriman Tanpa dasar Itu berbeda lagi Kalau Anda bilang tadi Perangilah orang berperang Kepadamu Loh gini loh bang Gini ya Perangilah orang tidak beriman Ini saya menjelaskan iman saya Gak gini Oke gini 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 Pembelan diri tentang Bangsa amal Anda tinggal dimana Anda tinggal dimana ini Di Indonesia kan Tanya pertanyaan saya Ada gak satu orang Islam Yang menggunakan ayat ini Memerangi Anda Saya mau tanya Saya tanya Anda mayoritas di Indonesia ini ya Pak muslim loh Tunjukkan satu orang Islam Yang menggunakan ayat ini Ulama yang paham agama Yang menyerang Anda sekarang Menggunakan ayat ini Ayat ini Menimbulkan banyak terorisme Apa enggak Tunjukkan kepada saya Satu orang Islam Yang paham agama Menggunakan ayat ini Menyerang Anda Lalu saya tanya dulu Kalau teroris Saya katakan Bahkan agama Anda Banyak pencabulan Di gereja Tunggu Anda Apa mau mengatakan Jangan begitu Masa nampar saya Tapi gak mau ditampar balik Abang Abang Dengatakan pelaku okno Menuduh agama saya Menggunakan ayat ini Lu bukan Anda yang menyerang saya Dengan memaksakan paradigma Anda Kepada Al-Quran saya Tunjukkan Tunjukkan data Tunjukkan datanya Mana datanya Mana datanya Tunjukkan kepada saya Pernyataan dari tukang bok itu Mengatakan menggunakan ayat ini Tunjukkan kepada saya Tukang bok itu Mengatakan menggunakan ayat ini Data Data Fitnah Jangan sakit pakai data Oke Kalau begitu boleh saya katakan Kalau orang-orang di Vatikan yang mencabul itu Menggunakan ayat persusuan Di dalam kitab kalian Ayat persundalan Amsal 718 Boleh Nah Ini kan Chipokrit kan Chipokrit kan Ketika saya menyerang Anda Menggunakan kitab Anda Di kitab Anda Tuhan menyuruh Dengar Oknum Kalau Kristen oknum Penjajahan di atas dunia itu oknum Ya Itu oknum Nah Eh asli saya tegas Umat Islam itu tidak diajarkan Tanpa pikir dikasih ganan Ketika Anda sebagai Kristen Memaksa saya Menerima Al-Quran Sesuai dengan yang Anda mau Maaf Kami bukan agama yang diperintahkan Untuk baik kepada musuh Musuh itu diperangi Penjajah diperangi Koruptor diperangi Bukan dikasihi Gitu loh Lagi jika kami diperangi Masa kami harus tampar pipi Gini kasih kanan Enak banget kalian Udah bisa Itu Masalah waktu Beriman Ya gini Anda memahami Al-Quran saya Menggunakan para dikanda Saya jelaskan Anda tidak terima Saya gunakan Parameter yang sama Anda tidak terima Tapi Itu kemaman Yang tidak dipakai Oleh orang Maka perbuatan Cabul Dipakikan Itu tidak dipakai Tetapi Ayat itu Dipakai Untuk mengebom gereja Tunjukkan datanya Tunjukkan datanya Saya bisa mengatakan begini Orang-orang yang mencaburi Di Fatihah Menggunakan Ayat Ayat Kidung Agung Bukti Kenapa Kalian Mempreming Daya diam saja Ketika Saya mengembalikan Cara berpikirnya Jack Mereka 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 Tidak Terima Kalian Yang Gini Gini Ya Kalian Yang Diajakan Apa 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 Ketika Mereka Mereka Ketika Mereka 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 Berhenti Saya bisa juga Melakukan Seperti dia Tapi Seperti anda Karena Perempuan Anda Seperti itu Oh Oh Gitu Sudah Clear Sudah Saya jawab Ketika Saya menjelaskan Iman saya Lalu Anda Memaksakan Bahwa Iman saya Seperti Yang Anda Mau Itu Urusan Anda Tapi Ketika Anda Menuduh Bahwa Pelaku Bom Itu Menggunakan Ayat Ini Tunjukkan Data Anda Googling Kok Google Saya Yang Googling Anda Menuduh Anda Yang Buang Air Besar Anda Cebok Saya Yang Anda Menunjukkan Buktinya Anda Yang Menuduh Saya Memuktikan Gimana Ini Niente Anda Google Anda Yang Buktikan Anda Menuduh Kalau Para Pelaku Itu Menggunakan Tujukan Anda Tanya Sekarang Saya Berta Anda Ketika Anda Bila Percabulan Vatikan Dia Menggunakan Buktinya Nah Ini Saya Gunakan Cara Anda Tadi Saya Bisa Menggunakan Loko Salah Saya Mengkomparasi Anda Cara Bersikir Anda Ketika Ada Pelaku Kejahatan Anda Bila Menggunakan Ayat Itu Saya Bisa Katakan Bahwa Penjajahan Di Atas Dunia Ini Menggunakan Ayat Perjanjian Lama Di Tuhan Suruh Menjajah Seperti Musa Dan Yosua Tidak Kata Anda Ketika Anda Memaksakan Paradigma Anda Kepada Al-Quran Saya Saya Menerima Lalu Ketika Saya Paksakan Juga Para Penjajah Di Atas Dunia Yang Notabene Mayoritas Kristian Itu Menggunakan Ayat Dikitab Anda Suruh Budak Suruh Dipukul Boleh Tidak Apa Kalau Asalkan Jangan Mati Terbunyak Selama 31 Tuhan Anda Bersambung Seperti Nah Ginilah Anda Anda Yang Menuduh Duluan Lalu Saya Gunakan Parameter Anda Anda Minta Bukti Ke Saya Saya Mengkomparasi Cara Bermikir Anda Saya Yang 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 Nuduh Lucu Ente Anda Yang Nuduh Saya Cari Bukti Ente Yang Cari Buktinya Tunjukkan Kekan Umat Islam Aneh Saya Katakan Kalau Anda Bisa Dengan Menggunakan Air Itu Maka Ada Orang Yang Membom Saya Juga Bisa Lakukan Hal Itu Nggak Enak Kan Saya Katakan Oke Kalau Begitu Maka Penjajahan Di Atas Dunia Yang Mutabannya Dilakukan Orang Kisah 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 Spanyol Asimilasi Paksa Di Kanada Itu Menggunakan Air Perang Tidak Terima Itu Banyak Sekali Itu Kita 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 Pakai Data Data Ya Oke Ini Aku Nggak Bikin Suaranya Tapi Ini Silahkan Dicek Oke Nggak Apa Saya Juga Punya Datang Sama Ya Dia Menggunakan Atoba 29 Oke Oke Di Bandung Itu Siap Siap Nggak Apa Gimana Itu Oke Siap Siap Oke Siap Ya Oke Mikan Juga Lihat Ini Ya Tengah Dulu Anda Jangan Dulu Itu Gini Gini Iya Silahkan Saya Juga Punya Datang Sama Silahkan Ini Ini Kalau Saya Tidak Masalah Banyak Orang Sesat Kena Agama Dan Bahkan Menfina Juga Tidak Masalah Orang Ngaku Ngaku Islam Tapi Pakai Kurung Ternyata Kristen Juga Banyak Saya Kasih Data Juga Tolong Kita Fair Sekarang Kita Pakai Data Ini Oke Gini Lalu Ini Pakai Ayat Apa Ini Saya Tanya Ini Mereka Pakai Ayat Apa Serangan Teroris Kelompok Kristen Tewaskan Dua Polisi Pertama Terjadi Di Australia Ini Pertanyaan Saya Mereka Pake Ayat Apa Al-Quran Mereka Mereka Pake Ayat Al-Quran Bentar Oke Bentar Oke Oke Kita Lihat OPM Yang Meneriakan Matthius Ya Kita Tunjukkan OPM Yang Meneriakan Ayat Matthius Oke Gak Masalah Saya Punya Datanya Entah Ya OPM Yang Meneriakan Ayat Yesus Kristus Ya Oke Enggak Yang Tadi Itu Yang Gak Sama Kenapa Ini Ini Saya Tunjukkan Sama Orang Boleh Lola Sabar Dung Saya Bisa Tunjukkan Bahwa OPM Juga Berkat Menggunakan Kita Jika Lihat Saya Tunjukkan Bentar Dulu Saya Pake Ayat Apa Saya Buka OPM Dulu OPM Itu Anda Sudah Tau Videonya Tidak 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 Bisa Saya Bisa Tidak 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 Caut Tidak Tidak saya tunjukin-tunjukin lo videonya kalau pemerintahan ayat matius loh eh tunggu lho saya mau tunjukin bahwa eh jangan gitu dong eh Bapak Jati berbesar gitu jangan-jangan ribut jangan ribut itu dong kalian gini loh kalian-kalian saya mau ambil data saya bawa puni OPM menediakan kitab suci kalian juga juga ada di baca dulu iya ya sabar-sabar kali tunggu dulu loh saya tanya ketika ada teroris dari Kristen mereka pakai ayat apa nggak pakai ayat kemudian perjalanan tradisi last yang membagi antara timur dan barat itu yang golden gospel glory itu nom coba ada bahkan perang salib Oke oke perang salib nih mah kita kita aman-aman aja sampai sampai saya punya videonya nih ini unik sebentar dengan perang salib nih sekarang orang-orang tanya perang salib ini alasannya apa bukan kena Tuhan ini bukan kayak gimana ayatnya ditampilkan saya tanya perang salib ini perang suci ini apa namanya artinya ini perang suci ini apa artinya iya maksudnya iya artinya apa mereka nggak pakai ayat ini pastur ini pendeta saya tanya Oke Mari kita lihat perang salib Oke kenapa perang salib keluar aslinya jadi maksudnya ya kalian kenapa sih serang pribadi Abang ini tadi ngomong kencang makanya saya ngomong kencang kenapa saya nggak boleh bicara di sini loh saya kan berbicara di sini ini perang salib buku perang salib loko framing ini perang salib lobrader ini perang suci namanya ini perang salib itu perang suci Oke sebentar 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 gimana sih luruskan begini nih maksudnya kalau kita diskusikan ini kan saya tahu bahkan si papa jahat ini aja mengaku Islam tapi dia tidak percaya kepada Allah emangnya Islam yang salah si papa jahat ini mut'ah dulu dong sebentar dulu kalau seandainya si papa jahat ini kan dia ngaku Islam tapi dia mut'ah di islam diajarkan apa di Islam di Sunni tidak diajarkan mut'ah jadi kalian pikir agamanya yang salah kan tidak nah sekarang saya tunjukin bahkan perang salib ini itu alasannya adalah aduh anda lah dengar dulu kita kan pakai data brother perang salib ini kan makasih ya udah saya mau nunjukin bentar saya lagi ngomong papa jahat kok Kristen atau Islam enggak kau aku dulu agama mau kalau kau Kristen aku berhadapan dengan kau kau Kristen atau Islam Oke sekarang kau turut aku enggak ada hubungan dengan kau aku enggak mau berhadapan dengan orang Islam ya gitu karena kau enggak ada ilmu jangan bawa cemburu akan buat jika nah saya mau diskusi dengan Kristen sudah cukup dong Pak Kristen Masa kalian butuh bantuan orang Islam ada odong-odong lawan saya sih masa kalian berempat nggak mampu ngelawan saya nggak maksudnya kalau nggak mampu gitu ya udah satu orang tadi ngomong segera saja menangkut enggak kok saya ini ngomong masalah dosa masalah kembali ngomong-ngomong ayatnya ayatnya Oke sabar-sabar-sabar-sabar Oke siap-siap-siap ya tapi eh tapi jangan gitu dong saya mau ambil data kalian dah ribut duluan ini si papa jahat sekarang sekarang saya tanya kapasitas jatuh aja udah langsung aja ayatnya mana enggak bisa dong semuanya saya saya mau tanya ini papa jahat ini Kristen atau Islam kalau jadinya depan kusir deh kalian berempat yang ajak saya debat kusir loh saya tanya si papa jahat ini kalian naikin buat apa buat make up kalian Oh bukan yaudah turunin yaudah turunin banggu mengganggu saya saya Oke saya kasih ayat Oke saya kasih ayat ya oke bentar Hai tak dulu ya jadi Nabi Muhammad itu juga dan kepada umat Islam untuk nanti di akhir zaman untuk menalukan rumah itu kalau buat teman-teman Kristen ya untuk ayat-ayat intimidasi untuk umat Islam terancam untuk mengancam untuk melakukan wilayah orang lain begitu yang kayak gitu harus diakui atau misalnya ulang cerama dari seorang ulama bahwa Islam yang benar yang paling Islam tuh adalah orang-orang yang melakukan tindakan telolis itu kan ada cerama-cerama seperti itu ada Islam Bagaimana misalnya menaklukkan Yerusalem apa alasannya Yerusalem ditaklukkan itu apa misalnya Islam menyerangnya iya Islam udah mana akhirnya unik sabar dong kan saya membuktikan bahwa orang-orang yang memerangi itu menggunakan kitab suci kan nah sabar ini saya lagi cari file saya ini saya tunjukin video enggak tunggu dulu gini-gini kalian masih butuh papa jahat ya buat enggak gini saya nggak nyangka kalau kalian teman-teman ayatnya iya sabar sabar nggak butuh ayatnya pertama kejahatan dunia itu lebih banyak dilakukan oleh orang Kristen itu fakta ini perang suci ini pakai ayat atau tidak tidak mana ayatnya tunjukin aja ya ayatnya tunjukin aja ini loh ayatnya oke kalau kita kalian banyak Oh perang ilah tuh banyak dikitab kalian bahasanya menggunakan ayatnya ayatnya iya sabar saya akan gunakan OPM Sam sabar saya lagi cari video nyari-nyari terus nggak bingung kalian yang nggak sabaran saya nggak bingung pada tadi saya ngasih sabaran ayatnya dong Iya sabar Sam lalu udah pernah lihat kan Sam kemarin enggak ada udah 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 pernah lihat kok ada bentar-bentar sabar ngomongnya pakai takbir dan lalu ya gitu saya mau bicara sama orang Kristen sama si gua nggak ada nggak ada urusan sama anak ini ya karena gini ya pertama gua nggak tahu nih agamanya apa yang kedua dia nggak ada ilmu Ami karena kan pengajar Kristen jadi gua mau diskusi sama oten aja wipurifah dapat agama istrinya dari nemo yang aku loh kok agama aku bilang nggak jelas Oke ini ya kita dengarkan ya guys ya ini dia nih besarkan aku dong besarkan aku dong mati seberapa besarkan aku dong besarkan aku ya dimana surat aku besarkan aku tuh berperang melawan kebenaran katanya tuh iya ayatnya ayatnya mana yang dulu ayatnya kemana iya sabar dulu kalian berisik sih kalian tuh berisik banget gitu berusaha 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 saya lama di Papua saya juga sabar kalian jangan ganggu dulu ya unik dengar aja baru bilang ayatnya dia bawa ayatnya iya ini dia bawa ayat raja diam banget dia kenapa sudah berusaha takutnya kena band kalau putar nggak nggak jangan takut jangan takut kalian alasan kan kalau kena kena band unik dengar iya takutnya video begini itu kena band karena ini ada namanya peperangan nggak boleh ayatnya berikamu itu disitu unirifah pengurus tiktok baru tahu tenang aja kalau nggak kena band kasihan aku 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 kalau lihat video itu jadi ingat sama si itu enggak sama dan yang aneh cukup itu bapaknya biasa terus gini tenangis bagi umat islam masih harus hidup bahwa di akhir zaman nanti emak imam mah gitu ya memang ingin menciptakan kerusuhan dari kerusuhan itulah kemenciptakan sebuah dunia ketatangan baru yang betul yang gitu beda-beda kalau Yesus datang menyelamatkan beda kalau dimamati kan beda lagi membagi matematik itu udah makannya itu udah pembahasan makanan saya eskatologi itu berupa bekerja memang begitu makanya makanya diskusi tadi kan berbicara data kami karena tadi kan tunjukin data yang disama dengan Bapak Jati baru unirifah memaksakan bentar unirifah memaksakan ini ada dari dari ini ah dia bawa ayat diminta ditunjukin nggak ditunjukin ini lagi di Papua bawa nama Laskar Kristen tapi nggak ada ayat mereka begitu kalau disana kalau di Papua saya cuma bilang saya lama di Papua wah ini loh saya kasih datanya saya kasih datanya ini iya ini orangnya lagi pakai Alkitab kalian mute saya kalian mute saya loh bilang aja dimana ayatnya kristus pemberontak diam-bobro Daniel dilap dulu mukanya berginjak berbalik Oh iya kalau brother gojek milik aja gue bagus-bagusnya terus selain kalau berasal lagi tokomi kanan ini ya jadi gimana saya tanya dia berperang buat Tuhan lu eh maka dia berperang buat Tuhan kalian berisik banget dari tadi kalian berisik banget loh saya lagi-lagi untuk saya lagi nunjukin kalian dan berisik ini nggak malu ya kalian nggak kabar loh Jack jangan gojek sendiri mereka dikana tuh jangan dikana iya kemana menurut dikana 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 berangkat di from dikana 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 masih j emotional makanya dikana ini makanya kalian jangan kalian berisiko sengaja kalian nggak mau dengerin karena langsung aja ayatnya itu rambut-rambut-rambutnya sampai menggila jangan takut jangan takut ini saya ini dia baca ayatnya nih 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 dia baca ayatnya nih 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 dia berpidato untuk memerangi orang kafir dia berpidato memerangi orang kafir dengan menggunakan ayat banyak yang terpanggil sedikitnya dipilih ini 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 diam jangan ganggu diam jangan ganggu diam ini 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 ayatnya orang itu kan lagi sedang tuh lagi cerah ayatnya ada ini diam-diam dulu ayatnya dibacain ayatnya dibacain ayatnya dibacain diam dulu lagi pidato untuk memerangi orang kafir dengar ya lagi pidato memerangi orang kafir tahu ayatnya apa ayatnya apa nih ini ini dengar dia mengenapi firman Tuhan dia mengatakan ini diam dia akan berperang melawan kafir ya berperang melawan kafir bukan iya sama siapa tuh ayatnya adalah ayatnya adalah apa kata dia banyak yang dipanggil sedikit itu eh dengar ya kagak enak kenapa kalian dari tadi ke tantrum gini ya kamu ini dari orang ini ya Tentara OPN ini bentar dulu dong dari tadi lo ngomong mulu dia menggunakan ayat sedikit ya banyak yang dipanggil sedikit yang dipilih sementara ayat yang lebih kejam banyak alhamdulillah kalian ayat yang tidak kejam aja dipakai buat berperang memerangi orang kafir katanya ini lho OPN sekarang gua tanya ini ayatnya dia bawa banyak yang terpanggil sedikit yang dipilih katanya ayat itu saja mampu membuat OPN memerangi orang kafir apalagi ayat hilang apalagi ayat yang dipanggil apalagi ayat yang dipanggil tidak enak turunin aja leh ya udah nggak bakal dia kenapa kalian satu saya saja kalian nggak mampu loh berdiskuti baik baik-baik kalau udah begitu kamu nggak bisa jawab saya kasih jawab kalian izinkan saya jawab ini OPM membawa ayat banyak yang terpanggil sedikit yang dipilih ayat itu aja dipakai buat berperang aku juga perintah terus kau nggak sih ayat bilangan apalagi ayat pulangan apalagi ayat keluaran kalian berlima kalian ditambah sama Islam gadungan ini loh bayangan iya dia berpidato memerangi orang kafir mau saya ulangi saya jelasin dulu siapa orang kafir yang diperagi sama OPM ini iya iya saya jelasin ya saya jelasin dikana diri papa jahat ini siapa orang kafir yang diperagi sama OPM ini menggunakan ayat banyak yang terpilih saya dari 2014 sampai 2017 jalan 2018 baru saya keluar dari Patanapapua ya mereka bukan berperang kepada Kristen Kristen yang dibawa nggak mereka bukan eh saya minta ini jelaskan ini jelaskan jangan bohong ini jelaskan ini judulnya saja udah keluar aslimu jelek tau memang kalau cara disituasi si jatuh Panglima TNPB wilayah 2 yang mengatakan orang kafir menggunakan kitab suci kalian eh 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 orang kafir katanya barusan jangan bohong ini jangan di foto-foto videonya masalah mereka masalah tanah mereka bilang kafir siapa kafir siapa kafir kamu dimana logik kamu di siap anak kafir saya tanya siapa kamu turunin aja kalian berempat yang udah satu-satunya kalau kita begitu siapa duluan siapa duluan lu dia kalau udah berini merisik udah kan biar dijelasin dulu kalau saya sendiri pun tidak menang mula-mula bro Daniel berpamerli bro Daniel kenapa cerewet ya ini kalau santai aja lagi dia kalau udah keluar aslinya memang udah gak bisa iya iya makanya saya perambil biarin aja saya nggak pernah mau diskusi semuanya dari dulu karena begitu dia nggak boleh dipasih kawan-kawan ku aku kasih tahu ilmu perempuan ya kalau kami udah nggak ada jawab kalau kami udah nggak ada data kami pura-pura marah itu lah hasilnya perempuan itu itu marpari banyak kita kan hehehe eh sebentar aja aku mau kasih tahu kalau perempuan tidak ada data dia pura-pura marah karena tidak ada data dia ngeles sama yang kedua itu video siapa aja bisa bikin dan itu ok kemarin kemarin kok bukan soal apa itu terus kemarin dia lakukan itu sangat-sangat mempermalukan dirinya karena dia ngambil video video itu bisa aku bikin sekarang aku bisa memerangi Vika aku bisa memerangi Jack aku bisa memerangi Daniel lagu lalu aku berteriak-teriak Samuel suci perang suci perang suci itu video itu tidak berdasar dan tidak bisa dijadikan bukti dan rahasia perempuan sama pidato iya sudah aku bisa bikin dan rahasia perempuan kalau dia sudah tidak punya data dia akan pura-pura tantrum ngeles lalu marah-marah oke aku turun dulu dan besok burjeng juga burus-turus udah ternyata jadi gini saya jelasin dikit saya jelasin dikit ya kalau soal Papua tuh Papua tuh kan kita lama di sana saya juga pelayanan sampai di pelosok kalau di sana jadi mereka itu untuk mempertahankan tanah Papua jadi mereka bukan berperang kepada masyarakat tetapi sama anggota anggota pun di sana pun yang meninggal pun musti banyak Kristen banyak jadi ada ada untuk mempertahankan tanah mereka bukan agama mereka bukan iya betul yang dia tunjukin tadi itu itu gak pakai data itu gak ada ayat alkitab satu ayat alkitab untuk membenarkan bahwa peperangan harus mengambil nyawa orang gak ada tetapi yang ditunjukkan kami karena tadi atau yang sekarang ya Bapak Jahat tunjukin ini itu ada datanya ada adalilnya di dalam korban loh makanya teman-teman harus pintar karena banyak framing sekarang gitu bro 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 enggak usah dijelasin Papuanya kan tadi kan dia bawa ayat banyak yang dipanggil sedikit yang dipilih saya mau nanya terus ada nggak disitu hilangkanlah nyawanya ada nggak ada nggak bonboe Noela ada nggak ayat itu iya ayo udah nggak usah nggak usah jelasin kemana-mana simpel-simpel aja ayat-ayat aja lanjut aja naik baru waduh bahi dok semalam ini aku sudah ngorok udah ngorok kok jadi ini ada mujizat ya teman-temannya nah ini ada mujizat saya mau cerita pendek sekali baru pertama kali ini saya masuk rumi karena mujizat itu ya mujizat itu iya iya lagi agar-agar ada gua disini lu Sam yoi coi lu emang emang bro bingkanya turun dulu saya ya besok mau kerja nih nggak asik lu berarti wakil asik kasih Daniel berarti sama gue nih datenglah besoklah ke tempat gua gua siapin yang bakar mau disuruh surabaya gua mau ketemu Guretta Wahyu eh eh Surabaya suruh suruh putra selamat malam putra bungsu putra bungsu iya selamat malam ya silahkan buka kamera saudaraku tunggu jaringan 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 oh iya silahkan ini kok nerung naik bahasa tuh kalian naik kok berisik bener siapa yang berisik tadi nih sama Mbak Mika sama Mbak Uni bilang kok ini mau debat apa mau secara logika sederhana ini jangan merobok bro bro jangan merobok astagfirullahaladzim lupa maaf 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 lupa iya iya jangan astagfirullahaladzim tapi amin